Pemiliki rumah berinisial RT mengaku Sengaja menanam pohon ganja lantaran hobinya bercocok tanam Sebanyak 21 batang pohon ganja yang ditanam dalam sebuah pot Berhasil diungkap unit reskrim Polsek Cisarua Di salah satu rumah mewah di kawasan perumahan elit Cigugur, Girang Kecamatan Perompong, Kabupaten Bandung Barat pada Senin sore kemarin Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki Didampingi Kapolsek Cisarua Kompol Ihwan Herianto Beserta jajarannya mendatangi langsung TKP Di TKP terdapat 21 pohon ganja dengan beragam ukuran dan ditanam secara terpisah Tiga pohon ganja ditemukan di halaman belakang rumah Lima pohon ganja di pavilion kamar dan sisanya di bagian rumah lainnya Kepada polisi, pemilik rumah berinisial RT mengaku Sengaja menanam pohon ganja hanya untuk memenuhi hobi menanamnya Serta untuk diambil minyaknya guna keperluan pengobatan kanker Dan bukan untuk dikonsumsi ataupun diperjual belikan Saya tidak tahu kalau bodoh atau hilap atau tidak saya nanam benihnya Saya tahu saya akuin kalau saya tidak boleh menanam barusan dikasih tahu Kapolsek Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengatakan Pemilik rumah diketahui menanam bibit ganja tersebut dari rekannya Dan telah ditanam sekitar tiga bulan lamanya Untuk pemeriksaan lebih lanjut Pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait motif dan status pelaku Apakah sebagai pemakai atau bukan Kita lakukan pemeriksaan baik tes urin dan juga pemeriksaan lanjutan Guna menindaklanjuti kasus tersebut Pasal yang dilanggar yaitu pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun Dan selama-lamanya 20 tahun Denda paling singkat 800 juta Paling sedikit 800 juta Paling banyak 8 miliar Pelaku beserta barang bukti langsung diamankan petugas Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan undang-undang tentang narkotika tahun 2009 Pasal 111 ayat 2 Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara Algi Muhammad Gifari, Bandung TV